Om Boris kan cowok, mana boleh perempuan nyatu sama cowok Bulan hilang ini Om Boris, kenapa sih Om Boris pake tato? Gak boleh loh, laki-laki pake tato Mau tau tidak buatnya dari apa? Dari apa? Slime Selamat datang di POTS KUI Bersama saya Boris Bokir Para sobat KUI Saya Boris Bokir Dan segenap dari tim KUI Entertainment dan juga POTS KUI Ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024 Happy New Year Sobat KUI Semoga di tahun 2024 ini muncul semangat-semangat baru Resolusi-resolusi baru yang tercapai di tahun 2024 ini ya Dan juga ternyata para sobat KUI Kita kedatangan hadiah dari Youtube Untuk memeriahkan tahun baru ini Wah, kita kedatangan Hadiah, kotaknya keren banget Ini dikirim karena kenapa ya? Karena KUI? Atau karena jumlah subscriber? Apa gimana sih? Setiap tahun baru Setiap tahun baru Oh, setiap tahun baru Sorry, newbie kan? Youtuber newbie ya Channel saya didapet gak ya? Nanti ya ini ya Mudah-mudahan Kita masih kita lihat nih Kita angkat Wow 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 Turun lagi dia Gak mau dibuka dia Turun lagi Set 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 Wow Keren bungkusnya Ya ampun Mahal banget nih bungkusnya guys Oke Baru habis itu Wah ini kalian Nah Nah Wow 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 Nih Tuh Guys Jujur Aku gak kelihatan sih guys Apa tulisannya Apa dapet apa nih Nah Terima kasih Oh Dari berbagai macam jenis bahasa Terima kasih Tusen tak Gracias Thank you Ada Ada Graze Graze Itu Kayanya Italia Ini boleh dibuka Oh si Bearbrick ini hadiannya Bearbrick Bearbrick Gokil Gokil Hadiannya mahal Guys Juta-jutaan nih Kalau kita beli di Plaza Senayari Guys Ini Manual booknya Gak usah lah ya Wah Ini terus ada apa lagi nih Ini harus dibuka gak sih Bearbrick Oh bearbrick Semuanya Oh dari handphone Kenapa jadi review Kayak David Gadget Seriously nih guys Oh ini Ah ini juga Petunjuk penggunaan ini Oh ada ini Ternyata Saudara Saudara Ini ternyata Saudara Ada Isinya Kita duduk lagi ya Biar kameranya kerja Ngejar kita terus ya Oke Terima kasih, Ibu Sheron. Oh, ini tadi kan Dear Kui Entertainment. Ah, di belakang ada lagi tuh. Thank you lagi dari tim Youtubenya. Terima kasih. Muchas gracias, Youtube. Nah, Sobat Kui, kita ternyata sekarang kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Bintang tamu yang besar sekali. Ini dia, Sabira Alula. Atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan siapa? Lah. Lala. Hai, Lala. Halo, Om Boris. Masih ingat sama Om Boris? Iya. Masih ingat ya, dulu kita pernah ketemu. Cuman background kita dulu merah-merah. Iya. Iya, merah-merah. Sekarang kuning. Sekarang ada biru, ada kuning yang emas-emas ini ya. Kalau Lala warnanya, sukanya warna apa? Biru. Biru, sukanya warna biru? Iya. Pinter banget ya, menjilatnya Lala ya. Sukanya warna biru karena kuih biru. Tapi seneng beneran biru? Iya. Tapi kalau ini baju, baju. Ini baju hari ini yang milih siapa? Ayah, ibu, atau Lala sendiri yang pilih? Ibu. Ibu, oke. Lala, tapi ini semua dipilihin sama ibu semua, tapi Lala juga suka? Iya. Oh, Lala juga suka. Soalnya baju ini bagus. Oh, bagus. Soalnya Lala seneng. Iya. Soalnya baju ini warna yang Lala suka. Oh, iya, ya itu jatohnya biru Tosca apa-apa ya? Ijo Tosca ya? Aduh, mohon maaf saya nggak ada pelajaran Tosca kalau itu ya. Kamu deh. Eh, tapi Lala, kita sekarang pada pengen tahu dong. Lala tuh sekarang kelas berapa sih? TKB. Oh, TKB. Iya. Oh, TKB. TKB, berarti satu kelas isinya berapa orang? Tujuh. Oh, tujuh? Tujuh. Lala kenal semua dong, berarti sama orang-orangnya. Tapi Lala yang hanya Lala kenal adalah Dana. Hah? Dana lagi-lagi. Hah? Emang nggak ada temen ceweknya di sana? Ada. Terus kok ingatnya Dana? Soalnya kan Dana lebih bagus. Oh, Dana lebih bagus. Maksudnya Dana tuh lebih menarik gitu ya? Sering ngobrol sama Dana. Iya, Dana itu teman kelas Lala. Dari TKA, sekelas sama Dana, apa baru kenal di TKB? Baru TKB sih. Oh, baru TKB. Baru TKB, baru TKB, terus si Dana langsung masuk pas TKB. Pas TKB. Oh, terus Lala langsung klik sama Dana. Nyambung gitu kalau ngobrol. Iya. Pernah nggak Lala datang masuk sekolah tapi dananya nggak masuk? Pernah? Pernah. Lala kecewa, semangat nggak hari itu sekolah? Semangat sih, masih semangat. Tapi nyariin dana nggak? Iya. Terus Lala nanya ke siapa? Ke Miss? Iya. Lala bilang apa? Miss, Dana kemana? Terus katanya Miss, Dana lagi sakit. Oh, lagi sakit. Terus apa yang dilakukan Lala setelah tahu Dana sangit? Buat hadiah. Apa? Buat hadiah. Buat hadiah? Iya. Oh, dan Lala bilang ke ayah atau ke ibu? Tidak. Lala bilang ke ayah ibu tapi Lala berisiki. Terus nanti Lala bilang jangan kasih tahu Dana soalnya ini surprise. Oh, atuh tweet. Besokannya Dana masuk sekolah dong? Iya, besoknya Dana masuk sekolah, terus Lala bawa hadiahnya ke kelas, terus Lala kasih ke Dana. Oh, terus Dana bilang apa? Terima kasih Lala. Oh, Lala senang nggak happy nggak? Senang. Senang. Tapi Lala, kamu tahu nggak Lala, kamu itu di Indonesia atau mungkin bahkan di luar negeri ya, kamu itu terkenal banget. Kamu tahu itu nggak sih? Karena Lala namanya Queen Lala, nama Youtubenya. Iya, tapi Lala tahu nggak sih Lala seterkenal itu? Iya. Banyak banget loh orang yang tahu Lala tuh, banyak banget. Banyak kan namanya Queen Lala. Iya, Queen Lala. Dia selalu nonton Youtubenya Lala, jadinya dia kenal. Bukan, bukan Queen Lala, maksud aku Lala. Apa? Kamu, kamu, kamu itu terkenal. Kamu tahu itu nggak? Nggak tahu. Ah, pasti nggak tahu. Lala itu terkenal, tahu? Banyak orang di Indonesia ini yang tahu Lala, walaupun belum ketemu Lala secara langsung. Iya. Queen Lala nih, Queen Lala siapa ya, Queen Lala? Nama channel Youtube-nya Lala, Kak. Iya. Itu Queen Lala namanya. Maafin ya, om nggak tahu. Om taunya Youtube channel, Youtube channelnya Queen Entertainment sih. Namanya Queen Lala. Oh, Queen Lala. Kalau tahu tidak om berlis Lala, di rumah jadi ratu loh. Oh iya, Lala jadi ratu? Iya, terus kan Lala punya sus. Susnya itu asistennya Lala. Wah, karena Lala Queen, jadi Lala harus punya ada asistennya Queen gitu ya. Iya. Sus, siapa namanya? Namanya Sus Dwi, terus ada Mbak, namanya Mbak Salma. Ah, Sus Dwi sama Mbak Salma, itu asisten-asistennya Queen Lala ya? Iya. Wow. Kan dari kecil, dari kecil, kan ada yang cuti sama ada yang masih kerja. Iya, ada yang cuti. Biasa kayak gitu. Kayaknya ayah ibu ngambilnya dari yayasan deh. Nggak gitu juga, Om Bogis. Oh, nggak gitu juga. Ya, tapi nanti kamu tahu Lala. Pas sudah gede, beres tiga bulan bilangnya cuti. Kalau nggak kabur. Biar ditebus, ulang lah. Oke, Queen Lala itu kalau nggak salah jumlah subscriber itu ada dua juta lebih loh. Wow. Iya, dua juta tiga ratus. Iya. Lala lebih banyak ke Lala. Iya dong. Kalau Lala ada banyak. Tidak hanya tiga, tapi ada banyak. Iya, ada banyak. Ada banyak ya? Iya. Kalau Instagram-Instagram berapa? followersnya Lala, tahu nggak? Tidak tahu. Nggak tahu ya? Kalau nggak salah banyak juga Instagram. Tahu nggak kalau jumlah subscriber tadi ya? Dua juta tiga ratus. Dua juta tiga ratus? Iya. Itu tuh semua orang, Lala. Kalau dikumpulin, tahu nggak itu sebanyak apa, Lala? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Itu gede banget loh. Hah? Masa? Iya, banyak banget itu orangnya. Dua juta tiga ratus. Lala bisa bikin negara sendiri. Handphone siapa? Ya. Handphone siapa? Handphone siapa lagi? Kalau Lala udah punya handphone belum? Apa? Lala udah punya handphone belum? Belum punya. Ah, belum punya. Ngapain kalau masih kecuri diberi handphone nanti? Kalau Lala sudah besar, baru boleh dikasih handphone. Ah, pintar. Terus kalau mau ngehubungin dana, gimana caranya? Nantilah kalau udah besar. Oh, iya, iya, iya. Nggak kan kalau misalnya kayak sekarang udah berapa hari nggak ketemu dana? Udah libur dong sekolah? Iya. Oh, udah berapa hari nggak ketemu dana? Tiga hari. Oh, tiga hari. Ih, kok ingat? Ingat lah. Nanti suruh, Miss. Tiga hari. Oh, tiga hari. Masuk lagi sekolah kapan? Tahun depan ya? Januari ya? Iya. Terus nggak kecarian dana emang? Kalau libur sih nggak. Oh, kalau di sekolah aja. Iya. Oh, di sekolah aja. Dana, dana tuh sukanya apa? Tahu nggak, Lala? Mobil. Oh, mobil-mobilan. Iya, sama bikin pesawat. Oh, udah dalem kayaknya nih lah ya. Udah dalem kayaknya Lala udah sampai tahu hobinya mobil sama pesawat. Udah dalem kayaknya udah sering Lala. Lala, Lala ingin nggak terakhir kali kapan kita ketemu sama Mboris? Ah? Nggak tahu. Nggak tahu? Yaudah nih aku tanya lagi. Coba tebak. Om Boris kerjanya apa? Ah? Shooting. Shooting? Oh, berarti ini ya? Artis, artis, artis. Maksudnya artis kan gitu. Karena kerjanya shooting, berarti pekerjaannya artis gitu. Iya. Ada sih beberapa banyak sih orang yang kenal sama Om Boris. Om Boris lumayan lah terkenal. Tapi lebih terkenal Lala sih. Kira-kira Lala mau nggak temenan sama Om Boris? Hah? Lala mau nggak temenan sama Om Boris? Om Boris kan cowok. Mana boleh perempuan nyatu sama cowok. Kan temenan Lala. Itu kamu sama Dana boleh. Kan itu anak kocin. Oh, kalau aku terlalu dewasa ya. Kalau aku terlalu dewasa. Lala, Lala. Apa? Lala suka gambar nggak? Suka. Gambar apa sukanya? Jangan dilihat ini. Ini gambar juga memang. Iya. Tapi ini gimana ya? Ini dua bulan hilang kok, Lala. Ini dua bulan hilang ini. Om Boris, kenapa sih Om Boris pakai tato? Nggak boleh loh laki-laki pakai tato. Siapa lagi yang suka pakai tato? Iya lah. Ya ini akibat. Ya itu Lala. Ini gambar. Saking senangnya Om Boris gambar. Lala siapa yang ngajarin itu, Lala? Tahu sendiri. Oh, tahu sendiri. Emang Lala nggak suka tato? Nggak suka. Oh, nggak suka iya. Nggak suka. Tato kalau... Eh, tato lagi. Lala kalau suka digambar, gambar apa? Gambar. Love. Oh, gambar love. Sama ada tulisan ayah ibu. Oh, love ayah ibu berarti. Oh, eh. Lala aku mau nanya ini ya. Isang aja ya. Lala berarti punya adik nggak? Tidak. Mau nggak kalau punya adik? Mau. Oh, mau. Berarti yang nggak mau kayaknya orang tuanya nih ya. Soalnya kayaknya anaknya mau nih. Siapa yang melahirkan nanti? Mama dong. Mama. Kenapa tadi ayah ibu yang nggak dibahas? Apa? Kenapa tadi ayah... Kenapa tadi Om Boris bilangnya gini? Jadi nggak saing sama ayah ibunya gitu. Oh, bukan. Nggak ada yang bilang gitu. Lala jangan fitnah, Lala. Lala jangan, Lala. Tapi Lala ini kalau... Bagi tadi ngomong kayak gitu. Enggak, Lala salah dengar. Tapi kalau dikasih pilihan, Lala mau punya adik? Iya. Laki-laki atau perempuan adiknya? Laki-laki saja deh. Laki-laki saja ya. Kembar. Oh, mau punya... Jadi punya adik langsung dua, kembar. Laki-laki dua-duanya. Jadinya tiga. Jadinya tiga sama Lala. Iya. Jadi nanti kalau di mobil berlima sama ayah ibu. Iya. Oh, biayanya lah. Hanya ada enam. Terus nanti anaknya dipangku. Satu dipangku Lala. Satu dipangku ibu. Oh, gitu. Ayah bawa mobilnya nyetir ya? Iya. Oh, lah. Indah sekali memang, lah. Kalau sudah besar sih diajarin duduk sendiri. Oh, kalau sudah besar diduduk sendiri dia, ya? Iya. Nanti pulang dari sini bilang sama ayah ibu. Ayah ibu, aku mau adik. Aduh. Lala sudah lebih banyak lagi ngomongnya. Oh, iya. Sudah lebih banyak. Oh, gitu. Mau punya adik. Terus kata ayah ibu apa? Belum dibuat, mas. Oh, belum dibuat. Mau tahu tidak buatnya dari apa? Dari apa? Slime. Sama dari Play-Doh juga. Oh, iya. Dari Play-Doh. Dari Slime dan Play-Doh. Iya, bisa sih, lah. Aduh, Lala. Aduh. Untung kita apa di YouTube, inilah. Nggak ada KPI-nya, lah. Aduh. Selamat menaikan tahun baru, Sobat Kue. Nah, untuk menaikan tahun baru 2024, paling cocok ini quality time bersama dengan orang-orang tersayang dengan pesen KFC Golden Combo 1. By the way, kalau kalian nggak mau macet-macetan di jalan dalam menangkaman mesan KFC Golden Combo 1 ini, kalian juga bisa pesen di aplikasi KFC-ku, ya. Jadi, KFC Golden Combo 1 ini berisikan satu golden chicken, satu nasi, dan juga satu buttercream plot. Aku pakai hand sanitizer dulu, ya. Wuhu. wangi. Nah, kita coba nih KFC Golden-nya ini. Wow, wow, wow. Uh, Lala. Kita coba ya, kita gigit ya, guys. Hmm. 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 Waduh, ini langsung juara satu ini. Jadi, ternyata, ini tuh ada keju-keju-keju-keju, jadi creamy ini dari cheese-nya ini gurih banget, dan juga ditambah crispy-annya ayam KFC ini. Terus ada sedikit rasa-rasa pedas yang bikin penasaran dan pengen gigit-gigit lagi nih, kayak saya nih. Saya gigit lagi ya. Hmm. 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 Enak. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Sekarang kita cobain buttercream plotnya nih ya. Buttercream plot. Hmm. Hmm. Wow. Di mulut. Di mulut, di mulut, di mulut, di mulut. Pabalatak. Bentar ya. Hmm. Buruan deh, Sobatku. Wirayakan Golden Moment untuk menyambut tahun baru 2024 dengan pesen KFC Golden Combo 1 yang harganya cuma Rp54.000-an aja. Huhuhu. Aku lanjut makan dulu ya. Lala. Apa? Kita main tebak-tebakan aja, mau nggak? Tebak-tebakan apa? Eh, sih jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Tebak-tebakan apa, Om Boris? Oke, aku kasih, aku tanya ke Lala. Jangan bahasa Inggris ya. No, 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 no. Tidak, bahasa Indonesia dong. Oke, Lala nih, Om Boris. Tanya ke Lala ya. Apa yang bisa terbang tanpa sayap? Hah? Mana ada? Ada. Guda poni. Bu. Ya, kalau di dunia kamu bisa sih. Mana ada? Tidak pakai sayap. Dia bisa terbang tapi nggak punya sayap. Hah? Ada. Taluk? Apa? Takluk? Aduh, taluk, takluk. 90-an banget. Tahu nggak jawabannya? Tidak. Jawabannya adalah angin. Angin kan tidak kelihatan. Aku kan tidak bilang kelihatan. Tapi dia kan bisa terbang, kan? Nggak. Ini cuma udara. Iya, pintu lagi dia. Dia cuma yang bikin... Kalau... Kalau angin sih buat semuanya goyang-goyang. Iya. Bukan terbang. Tapi dia terbang, tahu. Ah, Lala. Salah ganti tim kreatifnya, Lala. Kalau mau, angin puting beliung. Wah, bener. Angin puting beliung. Jagoan dia bikin tebak-tebakan. Angin puting beliung bener? Atau tidak. Apa? Bener, angin puting beliung. Yaudah, kita ganti ke next tebak-tebakan lagi, Lala ya. Sekarang nganya Lala. Oh, Lala punya. Punya. Oke. Apa? Kenapa orang itu bisa bicara? Kenapa orang itu bisa bicara? Tapi jangan ngomong Allah ya. Oh, iya, 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 iya. Nggak kesanalah. Nggak kesanalah. Karena punya mulut? Yeay, bener. Bener, ya. Bener, karena punya mulut. Iya juga, ya, Lala. Karena apa bedanya laki-laki sama perempuan? Apa bedanya laki-laki sama perempuan? Kalau laki-laki, rambutnya pendek. Kalau perempuan, rambutnya panjang. Lala, saya lihat-lihat kok bener semua sih, Lala. Ini mau ngetes aku, ya, Lala. Apa lagi, Lala punya, Lala? Kenapa perempuan tidak boleh pakai tato, tapi laki-laki juga tidak boleh pakai tato. Coba. Kenapa, Lala? Aku nggak tahu, Lala. Jawabannya adalah. Adalah. Karena laki-laki sama perempuan itu, tato itu tidak baik. Tato itu tidak baik. Iya, 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 Lala. Oke, Lala. Ini kan dua bulan hilang. Coba saja nanti hilangin. Ayah pernah nge-sengin pakai tato. Iya, kan? Tapi stiker. Nah, ini juga sama, ini stiker. Mana warnanya? Oh, nggak, warnanya memang hitam putih. Jadi kayak gini, itulah. Nanti ya, kita ketemu lagi dua bulan, ya. Kalau, kalau ayah sih nge-sengin. Iya, aku juga ini di-sengin sama anak aku. Anak aku namanya Shalom. Shalom. Nih, Shalom nih. Mukanya ada nih. Nih, nih. Tuh, tuh, tuh. Tuh, ini ada Shalom, tuh. Ini mukanya nih, lah. Tuh, tuh. Ini Shalom. Jadi kalau ketemu nanti siapa aja, ya. Kan udah kenal nih, ya. Masa kenalnya dari situ? Iya, nanti aku bawa. Nanti aku bawa. Shalom, aku bawa. Aku bawa kenalan sama kamu. Lah, kita tebak-tebakan lagi, ya, Lala, ya. Apa? Apa yang berdiri. Duh, kenapa pilihannya berdiri, sih. Apa yang tegak berdiri, tapi nggak bisa jalan. Tapi dia tidak bisa berjalan. Apa? Akhirnya dihilangin, lah. Betul. Tapi bukan ke situ. Ini bukan manusia. Bukan, bukan manusia dia. Apa? Berdiri, tegak, tapi nggak bisa berjalan. Jawabannya adalah Pohon. Kalau bohon itu nggak ada kakinya, yang ada akar. Betul. Pinter lagi dia, nih. Iya, bener. Kakaknya nggak bisa jalan. Tahu nggak siapa yang bikin tebak-tebakan itu tadi? Bukan Om Boris. Bukan. Tuh, 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 tuh. Yang lagi ketawa-ketawa, tuh. Tuh, tuh, tuh. Itu yang bikin tebak-tebakan, kakak itu. Dibaca. Dibaca. Lala punya tebak-tebakan buat Om Boris? Punya. Apa, nih? Om Boris mau denger. Kenapa? Kenapa orang itu bisa bicara, tapi dia tidak punya kaki, hanya jalannya lambat? Apa? Jawabannya adalah Sipur. Oh, Sipur. Sipur. Dia bisa berjalan, dia punya rumah. Iya. Dia bisa berjalan, tapi lambat. Ya. Sipur. Ah, bener lagi. Lah, apa yang ada di atas lala, tapi nggak bisa dipegang? Lampu. Ah, jangan jawaban real, dong. Kan teman-teman kan, ah? Itu kenapa? Itu namanya lemnya lepas. Itu lemnya lepas namanya, lah. Lah, apa tadi, lah? Ada di atas lala, tapi nggak bisa dipegang. Lampu. Salah. Apa? Awan. 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 Awan kan emang nggak bisa dipegang. Tuh, tahu dia yang bikin, lah. Aneh-aneh mulu. Ini lah, yang gampang-gampang nih, lah. Dia, warnanya hijau. Iya. Terus, dia suka ada waktu hujan, ataupun setelah hujan, ataupun pagi-pagi, terus dia suka lempat-lempat. Kodok. Hei. Benar. Betul, Lala. Kalau Lala paling... Mau tahu tidak, Kodok itu kan kulitnya kasar, terus katak kulitnya licin. Ah, luar biasa sekali. Kamu sudah bisa lihat perbedaan kodok dengan katak, ya. Bahkan nih, abang-abang ini aja belum tentu tahu, Lala. Pinter chest dulu. Iya sih, benar. Kodok itu yang beruntusan gitu kali ya. Kalau katak itu yang ijo licin, yang kayak di kartun-kartun gitu ya. Ya kan dipegang, terus dia nanti akan lompat. Jadi, merasa kayak licin gitu. Licin gitu ya. Licin terus... Ih, Lala emang berat pegang katak, pegang kodok berani? Tidak. Oh, takut. Bukan takut, hanya menjelaskan, miromboris tahu. Oke, Prof Lala. Kalau begitu, terima kasih banyak. Tapi kalau Lala, sama hewan apa yang takut? Hmm. Atau semua berani? Yang Lala takut sih? Hmm. Apa ya? Apa? Sama hewan apa? Awan apa yang Lala takut? Hewan apa ya? Singa! Oh, singa. Yap. Singa. Itu om boris juga takut. Emang wajar sih, kalau itu ditakutin Lala. Dia kan raja hutan ya. Tapi, tapi Lala di rumah punya kucing lah. Aduh, singa kecil itu. Punya kucing Lala di rumah pelihara kucing? Ada berapa kucingnya? Lima. Lima? Satu Mufasa, satu Kiara. Terus satu anaknya, satu anak-anaknya. Jadinya lima. Oh, jadi anakannya ada tiga. Iya. Ada Mufasa? anaknya ada lima. Terus, ada lima. Mufasa, Kiara, sama anaknya, jadinya delapan. Delapan? Itu kucing warna-warna apa? Kucingnya Mufasa warna apa? Mufasa warna abu-abu. Oh, kayaknya British Shorter ya. Abu-abu ke coklatan. Terus, muka ini. Sorry, sorry. Kiara warna apa? Putih. Oh, putih. Terus anak-anaknya, yang lima, putih. Oh, putih semua. Terus, anaknya yang besar, putih juga. Bentar, bentar ya. Mufasa kayak gini, nggak bentukannya Mufasa? Coba kita lihat Mufasa ya. Mufasa. Bentar ya, nanti ini tinggal kita edit aja ya. Coba. Lama-an ya. Hmm? Harus pakai contoh dulu ya. Sabar, Lala. Kan, kan Omboris harus cari dulu. Kenapa ya harus pakai contoh dulu? Kan udah, udah tahu, udah dijelasin. Ngapain pakai contoh? Bagus lah, ngisi biar nggak dead air nih lah. Yang bener, Omboris. Oke, aku yang betul, aku yang baik. Ih, mana sih nih giliran dia dicari? Nggak ada. Udah aku ambil, fotonya. Belum dong. Ini, abu-abu seperti ini dia. Ini, seperti ini. Bukan. Oh, bukan. Iya. Udah lama nyari, bukan lagi. mukanya cemeng, mukanya warnanya hitam. Oh, gitu. Itu punya siapa? Punya ayah, punya ibu? Punya Lala. Pokoknya semua kucing itu punya Lala. Oh, Lala hewan favoritnya kucing. Iya. Kenapa suka dengan kucing? Soalnya kucing itu lucu. Ah, lucu. Soalnya kucing itu anak-anaknya lucu. Sama yang lewasnya juga lucu. Karena bukan Lala yang beresin ee-nya ya. Tapi kucingnya yang beresin ee-nya. Itu kucingnya boleh keluar-keluar rumah atau di dalam rumah terus semua? Nanti sih mau dibebas sih. Oh, nanti mau dilepas keluar. Iya. Berarti kalau begitu kan dimandiin terus ya. Karena bukan Lala yang bayar beli mandiin kucingnya. Nanti kan dimandikan terus. Oh, mandiinnya di rumah atau pergi ke pet shop? Ke pet shop. Terus nanti kalau sudah mandi boleh dilepas. Terus bisa disayang-sayang. Ya, karena sudah bersih, sudah wangi kan? jadi tidak jadi tidak bau. Oh, tidak bau. Kalau belum mandi bau. Oh, bau. Eh, tapi kalau makanan keringnya ada makanan ya? Dikasih makanan, ada mangkok-mangkok makanannya gitu? Ada. Hmm, mahal ya lah ya. Lala seder. Belinya aja, belinya aja gak jauh. Ah, belinya gak jauh? Ya. Dekat-dekat rumah? Tidak, tidak. Bukan dekat rumah sih. Tapi, kan ini rumah Lala nih. Ini kan rumah Lala. Terus disini, eh, sepertinya Lala di rumah. Ini kan rumah Lala. Terus terlek kesini, ke gudang. Terus, ada makanan kucing sama pasir kucing. Ah, iya, iya. Sepertinya makanan kucingnya ada di ada di atas kandangnya deh. Ah, makanannya? Iya. Iya dong, karena kan biar gampang ngambil nyentong-nyentongnya. Kalau Lala sih tinggi, tingginya dekat segini. Iya, segini. Terus Lala-nya disini. Susah ngambilnya. Jadi, kalau gitu Lala minta tolong ke siapa? Ehm, Kuriti. Ah, jauh sekali. Kan ada sus, ada Mbak Dwi. Aduh, kan tinggal. Ya sudah deh, sama sus, sama sus aja. Iya, dibantunya. Eh, Lala, Lala kan memang perempuan kucing. Tapi kalau Om Boris tanya, kalau Lala bisa memilih menjadi hewan, Lala mau pilih jadi hewan apa? Kucing. Ah, tetap kucing. Kenapa Lala pengen jadi kucing? Ehm, kalau Lala sih, kalau punya adek perempuan, Lala, Lala kan kucing, terus adanya Lala ajak jadi hewan kelinci. Ah, satu kucing, satu kelinci. Yap, itu benar. Kenapa? jadi nanti satu Lala memegang kucing, satu, satu adanya megang kelinci. Oh. Kelinci-nya ada di depan. Soalnya, dia bikin, bikin apa? Makan wortel? Ada belatungnya. Hah? Kok ada belatungnya sih? Iya kan, kotor. Oh kotor, abis main-main di tanah-tanah gitu ya? Iya. Eh, Nila, aku mau nanya lagi, Om Boris. Apa? Kalau Lala tuh ternyata diperbolehkan untuk memelihara hewan apapun di rumah. Lala ada request gak maunya hewan apa? Hanya kucing. Oh, hanya kucing aja? Sama kelinci. Tetep ya? Iya. Gak mau melihara-melihara yang lain? Tidak, hanya dua. Oh, hanya dua, hanya kucing dan kelinci? Iya. Soalnya itu favorit yang favorit hewan yang biasanya Lala suka. Ah, kalau kelinci warnanya maunya warna apa? Coklat. Oh, kelinci warnanya coklat. Coklat sama putih. Terus nama kan Ciki. Ciki. Kenapa dikasih nama Ciki? Biar seperti Ciki? Iya. Iya sih. Berarti yang coklat, rasa coklat ya. Bukan gitu juga sih, Om Boris. Oh, bukan gitu. Yang mirip Ciki. Kan ini Ciki yang dibungkus terus bisa dimakan. Iya, iya. Kalau kelinci itu gak bisa dimakan. Cuma dikasih nama. Iya, jadi dikasih namanya Ciki. Kalau kucingnya dikasih namanya siapa maunya? Kalau anak-anaknya sih belum dikasih nama. belum dikasih nama. Kalau kalau Lala boleh ngasih nama, Lala mau ngasih nama siapa? Om Boris tuh yang ngasih nama, tapi perempuan semua ya namanya. Oh, gitu. Tiba-tiba laki-lakinya satu. Hah? Tapi perempuannya satu. Katanya tadi perempuannya semua. Tapi laki-lakinya satu. Oh, jadi anakannya laki-lakinya ada satu, perempuannya ada dua. Tidak, ada banyak lah perempuannya. Oh, ada banyak. Ya. Papa Mama breeder, apa gimana? Bukan gitu juga, Om Boris. Oh, bukan gitu juga. Kok jadi gitu ini? Gak gitu juga, Ojan. Lala seneng nonton kartun gak? Hah? Lala seneng nonton kartun gak? Ya. Kartun apalah yang Lala seneng? Upin Ipin. Oke. Upin dan Ipin. Terus? Apa lagi? Lala nak nonton apa lagi? Mermit. Hah? Mermit. Mermit. Bagus, betul-betul-betul. Gimana? Betul-betul-betul. Dua, tiga. Ada kan? Ada kan? Ada. Lala sukanya Upin Ipin, Mermit. Mermit. Sama. Sama apa lagi? Apa lagi ya? Sama. Nusarara. Nusarara. Itu Lala, boleh nonton kapan-kapan aja kalau nonton kartun sama ayah ibu dikasihnya? Kalau nonton kartun sih, biasa saja. Boleh kapan aja? Boleh kapan saja. Yang penting, selesai. Yang penting selesai bikin vlog, selesai bikin apa. Yang penting, yang penting kalau udah selesai, kalau masih banyak, berarti gak boleh nonton nanti dulu. Oh, nanti dulu ya. Kerja dulu ya lah. Aku kirain bolehnya setelah sekolah. Atau apa. Setelah kerja lah. Lala. Lala, aku mau nanya nih, Lala. Lala, kalau Lala punya kekuatan super. Apa? Lala pengen kekuatan apa yang Lala bisa? Pengen apa? Super girl. Super girl-nya bisa apa? Terbang! Oh, terbang. Kalau Lala bisa terbang, Lala mau... Dalam pakai sepatu sayap. Iya, udah sayapnya sepatunya. Tapi ini sih. Jangan dikasih tau mereknya. Oh, iya jangan. Gak usah. Gak usah. Ya, memang gak usah. Karena gak endorse, Kak. Gak endorse. Karena ini Lala beli, kan. Lala bukan B.E. nya, toh. Lala. Mau tau tidak apa mereknya. Bisikin kakau. Salah. Oh, gitu. Dia bisik-bisik depan Mike. Salah. Oke, Lala kan tadi pengennya super girl-nya bisa terbang. Iya. Lala mau terbang kemana? Ke angkasa. Oh, ke angkasa? Bukan ke langit saja sih. Bukan ke angkasa. Kemana? Ke langit saja sih. Tidak ke angkasa. Sendiri? Apa ajak ayah ibu atau? Sendiri. Oh, sendiri. Karena kan bajunya kan kepanjangan terus ditambarok. Nah, jadi ayah ibu gak bisa ikut ke Lala-lala gendong? Gak gitu juga sih, Om Borius. Siapa tau, masa ayah ibu gak diajak? Ayah ibu kan selalu ngajak Lala kemana-mana kalau liburan. Oh, bajunya kan tidak ada. Oh, bajunya ayah ibu gak ada ya. Om Borius. Kenapa sih Om Borius pake tato? Ini stiker doang, Lala. Ini stiker. Jadi ini kan kebetulan baru dipasang tadi malam. Jadi ini masih nempel banget. Nanti. Awas ya. Kalau dua hari gak bisa dihapus. Kalau kelamaan. Iya, nanti. Dua bulan tapi ini bukan dua hari. Tato-nya dua bulan. Lala kenapa sih gak suka tato? Enggak. Soalnya ayah sama ibu tidak pernah ngajarin Lala untuk liat orang pake tato. Soalnya Lala gak sanggup liatnya kalau orang pake tato. Gak sanggup, Lala. Gak sanggup. Kenapa? Soalnya kalau tato itu gak baik. Oh, iya, iya, iya sih. Sakit memang kalau orang-orang itu ada orang-orang di luar sana. Kan kalau tato Om Borius kan ini bohongan. dari stiker. Jadi cuma ditempel terus pake air aja. Kalau di luar-luar sana ada orang yang dibikin tato-nya sakit. Sakit pake jarum suntik itu. Gimana? Di orang-orang di luar sana. Cuma kasih tau fotonya gimana? Aduh fotonya susah lah. Nyarinya lah. Nanti aja lah ya. Biar kita syuting gak lah ya. Lala. Nanti kalau gak bisa geser lagi topiknya nih. Gimana lah? Kalau di handphone nanti malah malah kayak jarum suntik kan. Malah disini nyuntiknya. Iya. Dia bentuknya bukan kayak jarum suntik satu gitu lah. Dia ada di mesin gitu. Terus? Jarumnya ada delapan apa ada tiga belas gitu. Berapa ya? Dua puluh! Enggak. Ini bukan request lah. Bukan milih. Enggak. Emang jarum airnya segitu. Eh Lala. Nih Om Borius mau nanya. Apa? Lala. Ini kan kita lagi tahun baru ya. Belum lagi dua tahun baru. Terus dua tahun baru. Lala tuh biasa liburan kemana? Dibawa sama ayah ibu? Kalau lagi tahun baruan? Kalau lagi tahun baru sih diajak bermain. Ke? Ke playground. Dalam kota berarti lah. Enggak dia. Enggak diajak keluar kota. Main ke pantai gitu. Liburan kemana? Ke gunung? Ke vila? Lala pernah loh. Ke vila. Terus ke Bandung. Terus ke Ancol. Terus... Keluar negeri lah. Keluar negeri? Enggak jadi. Enggak jadi. Oh tadinya mau jadi ke luar negeri. Mau ada. Iya soal. Kan tanggal 28. Kita mau ke Mau ke itu... Singapura? Bukan ke Singapura. Iya mau ke Thailand. Mau ke Thailand. Oke. Tapi sayangnya gak jadi soalnya orangnya tidak cukup. Oh. Kuota orangnya gak cukup untuk berangkat. Iya. Jadi batal deh. Ada banyak tiketnya. Tapi... Tapi tiketnya tidak cukup. Hanya ada 5. Kan orangnya ada... Ada 8. Oh. Tiketnya yang gak cukup. Iya. Tiketnya hanya ada berapa? Tiketnya hanya ada 5. Bener. Orangnya ada 8. Tiba-tiba kuisya lah ya. Untung Om Boris merhatiin lah. Kalau enggak kan Om Boris Oon kelihatannya lah. Lala. Lala. Tidak boleh loh ngomong Oon. Oke. Hanya tidak bisa... Hanya tidak bisa menjawab. Oh iya. Untung Om Boris memperhatikan. Kalau tidak Om Boris tidak bisa menjawab pertanyaan Lala tadi kan. Kuis dadakan dari Prof Lala. Gak gitu juga sih Om Boris. Hah? Gak gitu juga sih Om Boris. Iya. Lala betul. Maafkan diri-lain. Iya. Kenapa sih di syutingnya Om Boris ada mobil? Om Boris kan laki-laki. Om Boris emang suka mobil. Iya. Om Boris kan sama Kedana laki-laki. Suka mobil. Ada mereknya loh. Iya ada mereknya. Tapi kan kecil. Awas kelihatan. Hayo lo. Lemnya coput. Enggak masih nyangkut. Eh Lala. Emang tahu dari mana ini mereknya? Kelihatan. Gak boleh kelihatan. Apa pernah dibilangin apa emang? Ini nih mereknya. Ini nih mereknya. Iya kenapa gak boleh kelihatan? Kan ini bukan bebas bikin video. Jadi gak boleh kelihatan mereknya. Oh jadi kalau ada merek-merek harus dicopot. Dizupin. Kalau mau sih yang kelihatan ini saja. Oh ini aja. Mobil-mobilannya jangan. Mobil-mobilannya. Ininya pelatnya jangan dikasih tahu. Pelatnya apa mereknya? Kalau. Kan mereknya kecil. Iya berarti mereknya ditutupin. Enggak gitu juga sih. Kan ini. Kan mereknya kecil kan. Kan ini videonya besar. Ini ya. Gak kelihatan. Aman dong. Aman dong. Ini ada ini lah nih mereknya nih lah. Ini mereknya gede nih lah. Coba buka. Ada apa? Coba melihat. Mau lihat? Iya. Jangan. Mau lihat. Jangan. Nanti Lala kecewa. Enggak. Yang mau lihat. Mau lihat nih buka. Lala buka nih. Baterai. Iya baterai. Ayamnya kan lagi dipesen. Ayamnya lagi dipesen. Kenapa kotaknya di sini? Karena dia sponsor. Ini sponsor acara ini Lala. Coba tebak kenapa hewan itu bisa terbang. Eh hewannya punya ekor. Terus dia selalu gegelantungan. Apa ya? Suaranya begini. U-U-A-A. U-U-A-A. U-A-U-A-A. Sebenernya memang minat. Salah. Apa dong? Jawabannya adalah monyet. Monyet. Monyet atau kerak? Atau kingkong? Atau gorilla? Astagfirullah kan udah dibilang monyet. Oke. Iyalah. Anggolnya semua tahu tidak. Apa? Kalian minum dulu. Oh iya. Oke. Bisa nggak? Aos. Hati-hati tumpah ya. Pelan-pelan ya. Aku juga minum deh. Aos ya? Oke. Eh Lala. Lala mau ini nggak ngasih ucapan buat teman-teman Lala yang menonton untuk ucapan untuk selama tahun baru. Sepertinya teman-temannya lagi pada istirahat. Teman-temannya lagi pada istirahat nggak menonton. Cuma nonton yang lain. Iya ya lagi nonton yang lain ya. Nggak maksudnya kan lah. Ini kan direkam. Cuma orang-orang dewasa yang menonton. Bukan anak kecil. Iya maksud aku. Mau nggak ngasih ucapan buat teman-teman Om Boris yang dewasa-dewasa ini. Yang nanti lagi nonton Lala. Mau ngucapin selama tahun baru gitu. Selama tahun baru ya. Teman-teman Om Boris semoga sehat selalu. Semoga dibudahkan segala usahnya dan selalu dalam pelindungan Allah. Amin. Amin. Lala mau kasih ucapan juga buat Om Boris. Oke Lala. I'm listening ya. Aku dengerin lah. Semoga Om Boris sehat selalu. Semoga dimudahkan segala usahnya dan selalu dalam pelindungan Allah. Amin. Amin. Ini rame loh lah ucapan kamu. Lancarkan lah rezeki yang dimiliki Om Boris. Amin. Om Boris juga boleh ngasih ucapan buat Lala? Boleh. Selama tahun baru buat Lala. Yeay. Belum beres dong lah. Selama tahun baru untuk Lala. Semoga Lalanya juga sehat selalu. Amin. Semoga Lalanya di bawah perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Lalanya pinter terus di sekolah. Amin. Lalanya sehat terus di sekolah. Amin. Lalanya happy terus. Amin. Lalanya. Ada yang gak seneng kayaknya Nila? Lala aja. Terus lagi. Ya acara Om Boris dirusak. Iya acara aku dirusak ya betul. Sama siapa tebak? Sama siapa? Sama dia sendiri. Oh sama dia sendiri. Sama aku dong Lala. Lah tadi Om Boris belum beres ucapannya. Tadi sampai mana sih? Sampai oh Lalanya sehat selalu. Ayah ibunya juga sehat selalu. Kenapa? Mau jatuh. Ah bercanda kamu. Udah bisa masuk OPJ ini Lala nih. Kalau lalu kan anggangnya kecil. Terus salahnya berdirinya pakai jinjir. Jadinya. Mau jatuh gak sih imbang ya. Lala jadi gak Om Boris tadi ngasih ucapan? Belum beres loh lah. Diganggu mula. Ucapan Om Boris membosankannya lah ya. Iya. Yang semangat dong. Oh iya? Yang semangat? Iya. Yang semangat. Hai Lala ini Om Boris. Om Boris ingin mengucapkan buat Lala. Biar Lala sehat selalu. Tidak segitu juga sih semangatnya. Oh tadi berlebihan ya? Iya. Om Boris salah terus ya di mata perempuan ya. Lala pokoknya. Begini nih. Apa? Om Boris semoga Om Boris selalu. Semoga dimudahkan segala usahanya dan selalu dalam perlindungan Allah. Begitu. Diulang lagi dulu. Amin. Amin. Sekalian didoain dua kali. Iya. Kenapa lah didoain dua kali biar apalah? Lala lagi buang doanya ke Om Boris. Oh lagi buang doanya biar masuk gitu ya. Biar apa lah? Biar Om Boris tau kalau Lala lagi. Kan biar Om Boris tau kalau Lala lagi. Suaranya seperti agak semangat sedikit. Oh. Coba agak semangatan sedikit. Itu bisik-bisik. Coba agak semangatan sedikit saja. Jangan terlalu banyak. Jangan teriak-teriak. Oke. Aku agak semangat sedikit tapi tanpa teriak-teriak ya. Yap. Itu benar. Selamat ulang tahun buat Lala. Itu udah cukup? Tidak. Naik lagi? Iya. Selamat ulang tahun buat Lala. Kok jadi ulang tahun sih, La? Salah. Jadi sehat gimana? Agak turun sedikit. Agak turun sedikit. Oke. Selamat ulang. Eh. Selamat tahun baru buat Lala. Bagus. Selamat tahun baru buat Lala. Semoga Lala sehat selalu. Tidak secepat itu juga. Selamat. Naik sedikit. Oke. Selamat tahun baru untuk Lala. Naik sedikit. Selamat tahun baru untuk Lala. Itu bagus? Semoga Lala sehat selalu. Itu bagus? Semoga Lala segala urusannya dipermudah. Itu bagus. Adiannya. Nyi. Om Bogisnya ngapain? Ikut. Om Bogisnya ngapain. Oke kalau gitu. Lala semoga kamu sehat selalu, happy selalu. Semoga ayah ibu juga sehat selalu. Tidak secepat itu. Tidak secepat itu. Iya ini mau closing program Lala. Jangan ketakanya. Oh ketakanya begitu. Jangan geleng-geleng kepalanya. Jangan ketawa. Jangan ketawa ya Enggak, aku gak ketawa Sudah, cukup Aku tutup ya programnya ya Bukan begitu juga Maksudnya dilanjut doanya Oh, dilanjut doanya Semoga lalanya sehat selalu Orang ayah, ibu Bagis masalah mulu di mata perempuan Ada dua nih udah nih lah Yang potong ngebel nih lah Lala Lala Lala, lihat om Boris dong Jangan terlalu deket sayang Semoga lalanya sehat selalu ya Terima kasih om Boris Oke, semoga ayah ibu juga sehat selalu Amin Salam ke ayah ibu ya Salam dong, bukan amin Kalau salam iya nanti disalamin Ayah ibu, semoga ayah ibu sehat selalu Semoga diberikan segala usahnya dan selalu dalam perlindungan Allah Semoga Semoga rancarkanlah rezeki yang dimiliki ayah ibu dan rezeki yang dimiliki om Boris juga Amin Terima kasih Lala Pitar Tepuk tangan semuanya buat Lala Kalian bisa Cukup Oke, cukup Cukup Oke, cukup Tepuk tangan semuanya cukup Oh, kalau begini tandanya tangannya, sinyalnya begini itu cukup Sudah cukup Kalau aku mau closing boleh gak Nila Tapi jangan terlalu banyak ya Oke Boleh Oke Jangan terlalu banyak, nanti di cut terus Oh, di cut, di cut terus Kalau begitu, para sobatku terima kasih telah menonton episode kali ini Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang Dadah 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 Tidak secepat itu juga Tidak secepat itu juga sih om Boris Sampai jumpa sobatku di episode yang akan datang Agak besar sedikit dong suaranya Sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan terlalu banyak Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah 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 Terima kasih.